Hai guys, welcome back to my youtube channel So, karena kemarin aku udah kasih tau kalian Tempat-tempat wisata yang wajib banget kalian kunjungi Saat kalian datang ke Medan Nah, hari ini aku bakal kasih tau kalian Oleh-oleh yang paling populer Dan yang paling diminati oleh para wisatawan guys Tentunya yang aku kasih tau ini pasti halal ya guys Halal Hey guys, yang pertama-tama itu adalah Bika Ambon Makanan yang lejak satu ini berasal dari kota Medan Bika Ambon memiliki tekstur berserat dengan rasa lekit Terbuat dengan tepung capioka Gula Santan Telur Dan air mirah Ada beberapa varian rasa Mulai dari original Pandan hingga keju Oleh-oleh Medan ini bisa bertahan hingga 4 hari guys Oke Jadi Bika Ambon itu Harganya aku kurang tau sih Itu kalau gak salah belinya perkota ya Kayaknya Aku gak gitu Kurang tau itu harganya Oke, kita ambil yang kedua Kedua itu adalah Bolu Meranti Medan Bolu Meranti itu ada Banyak Buka cabang dimana-mana Mungkin kalian gak akan sulit untuk mencarinya Bolu Meranti Medan ini Bisa tahan sekitar 3 hari Tanpa di ruang feature Maksudnya di ruang yang kulkas gitu Itu bisa tahan 3 hari Dan 7 hari jika di dalam kulkas Untuk harganya guys Beda topping Beda harga Beda ukuran Beda harga juga guys Jadi kalau kalian mau tau gitu Kalian bisa langsung ke toko Bolu Merantinya aja Yang ketiga adalah Pengkek durian Ada yang suka durian selain aku I think ada lah ya Oke Pengkek durian untuk harga Beda bentuk besarnya Beda harga guys Ada yang jual jumbo Ada yang jual mini Dan banyak lagi guys Untuk yang keempat ini Beda dari yang lain guys Yang lain kan mungkin makanan Yang keempat ini Suatu barang gitu Bukan barang sih Misalnya kayak lebih kepakaian Mungkin Kalau kalian Gak mau kasih makanan Kalian bisa kasih Suatu barang Yang keempatnya adalah Kain ulos Kain ulos ini Berbentuk selendang panjang Yang biasa dikunakan Dengan cara diselendangkan Di badan Di badan diselendangkan Atau sebagai ikat kepala Ada banyak tempat yang menjual kain ulos Jadi kamu gak terlalu sulit Mengencarinya Untuk harga Aku kurang tau sih guys Oke yang kelima adalah Sirup buah markisa Sirup ini dipercaya Mengandung banyak vitamin C Dan antioksidan Yang baik untuk tubuh Manfaat sirup ini Yaitu meningkatkan Imunitas Mencegah Kanker Menyehatkan mata Mengobati asma Dan masih banyak guys Oke yang kenapa adalah Kopi guys Ini itu kopi bubuk ya Mungkin ya Kopi bubuk Kopi bubuk sih Dia berbentuk bubuk gitu Dalamnya isinya gitu Yang keenam adalah Kopi sidikalang Kopi sidikalang Adalah sebutan untuk Kopi robusta Dan arabika Yang dikembangkan Di kecamatan sidikalang Kopi sidikalang itu Yang dikembangkan Di kecamatan sidikalang Yang ketujuh itu adalah Kacang sihobuk guys Kacang Oleh-oleh khas medan Yang wajib kamu bawa selanjutnya Adalah Kacang sihobuk Yang berasal dari Desa sihobuk Tarutung Tapanuli Utara Yang memiliki rasa manis Dan gurih Ini tuh kacang Saran aku sih Jangan banyak makan kacang ya guys Nanti berjerawatan Bercanda guys Yang ke delapan adalah Manisan jambu Aku gak pernah coba Siapa itu manisan jambu Cuman harganya Mungkin ya Mungkin caps lock Mungkin Sekitar 40 ribuan Ke atas Itu sih mungkin Aku gak tau juga sih Yang sembilan Yang kesembilan Yang kesembilan adalah Medan Napoleon Ini tuh seperti Bolu meranti Tapi beda guys Beda Toko Beda Owner gitu Selain bolu meranti Bolu gulung yang bisa anda bawa Sebagai oleh-oleh khas medan Lainnya itu Medan Napoleon Milih artis guys Irwan Syah Yang telah berlabel Halal dari Mui Harga satu kotak medan Napoleon Mulai dari 65 ribu guys Oke yang kesembilan itu adalah Risol Spesial gogo Risol atau biasa disebut dengan Risolis adalah makanan Yang terbuat Dari kulit pastry Diisi dengan sayuran Atau daging cincang Dan luarnya Dibalut oleh tepung panir Serta kocokan telur Ayam Telur ayam ya guys Harganya 3 ribu Persatuan guys Kayak mungkin 3 ribu Persatu Pits gitu Risol ini Bisa tahan 12 jam Kalau keadaan beku guys Jadi kalau kalian Pengen coba Risolnya Medan itu Enak banget loh guys Yang kesebelas adalah Roti ganda Medan Roti ganda Medan Sesuai dengan Namanya Dipotong menjadi Dua bagian Diisi dengan Meses Dan selai Toko ini Dibuka Sejak Tahun 1979 Menawarkan Harga 16 ribu Untuk Satu porsi Besar Itu udah besar banget guys Dan menurut aku Itu enak banget Kalian wajib coba Yang ke dua belas Adalah Lapis legit Lapis legit Merupakan jenis Kue Tradisional Yang mendapat Pengaruh Kebudayaan Belanda Jadi Lapis legit itu Bukan asli Dari Medan Ataupun Dari Indonesia Ini itu Pengaruh Kebudayaan Dari Belanda Oke guys Thank you for watching Don't forget to subscribe Like Like Comment And share ke teman-teman kalian Pokoknya Jika kalian Melihat Tombol subscribe Itu masih Berwarna merah Klik guys Klik Untuk klik Tombol subscribe Gratis kan Gak bayar kan So Tunggu apa lagi Klik guys Kalo kalian Klik tombol subscribe Itu namanya Kalian mendukung channel ini Untuk Terus berkembang Kedepan Thank you for watching guys Don't forget to subscribe Dadah